Ada banyak alat transportasi yang bisa dipilih Ya bener banget sih, bisa naik kendaraan pribadi seperti mobil Terus kemudian bisa naik sepeda Maupun angkutan umum masal yaitu komuter lain Betul, tapi tentu masing-masing ada resikonya sendiri ya Zen Dan berikut ini ada 3 warga Jakarta yang akan menceritakannya untuk Anda Pasti banyak yang berharap bisa kerja di kota megapolitan sekaligus pusat ekonomi seperti Jakarta Yang jelas, kalau kerja di Jakarta perginya macet, pulangnya ya sama, macet juga Tapi, kalau sudah waktunya pulang, ya harus pulang Namanya juga Jakarta Ada banyak pilihan kendaraan buat pergi maupun pulang Kerjanya kita lanjutin besok aja, sekarang kita pulang dulu yuk Yuk pulang Go green sedikit lah, berolahraga sambil mengurangi BBM Udah waktunya pulang nih jam 6 Harus buru-buru pulang, keretanya jam jam 7 Kalau enggak, enggak bakalan dapat kereta Mobil, sepeda, dan kereta listrik komuter lain Setiap kendaraan pasti punya keunggulan dan kelemahan Yang jelas, harus ada pembuktian dulu nih Dari tingkat kelelahan, biaya, dan lamanya perjalanan Kalau masalah lelah, bawa mobil sendiri sepertinya paling santai deh Tinggal ambil mobil Bener parkir Terus pulang Tapi, buat yang kantornya di area aturan 3 in 1 Atau satu mobil tiga penumpang Agak ribet nih Harus nunggu di atas jam 7 Atau, kalau mau, sewa joki 3 in 1 Selamat datang di kemacetan Jakarta Tiap hari, macet gini Untung, ini mobil metik Kalau pakai kopling, gel banget deh Yang jelas, macet berpengaruh ke bensin Biasanya, dua hari habis 10 liter Kalau sebulan, ya tinggal dikali aja Macet? Macet apa? Kalau naik sepeda, tinggal nyelap-nyelip sampai di barisan depan Gowes sih yang penting betis Kalau kuat, ya jalan ngebut Kalau nggak kuat, pelan-pelan aja Tapi yang nggak tahan sama penalkon asap Parah, solusinya Asap penalkon, pasti beracun sih Untungnya ada penyaring udara atau nose filter Tapi, tiap bulan harus keluar uang 45 ribu rupiah Buat benda sekecil ini Betis kencang, ditambah saingan dengan motor Dan yang jelas, jog sepeda bukan sofa rumah Kalau niatnya olahraga, pasti dijalani Tidak ada macet Bebas asap kenal pot Murah meriah Komuter line Dari kantor sih lumayan dekat Cuma sekali naik angkutan umum sampai stasiun Sayangnya, kalau sore Buat masuk ke dalam gerbong aja Susah, saking penuhnya Kalau begini Terpaksa naik jadwal selanjutnya Biasanya sih lebih longgar Jalan tol jadi pilihan pertama Buat mengurangi waktu tempuh Tapi, oposnya juga lumayan Sekali masuk tol, keluar duit 11 ribu Pulang pergi, jadi 22 ribu Tinggal dihitung deh pengeluaran tol per bulannya Kalau naik sepeda sih murah meriah Modal air minum sudah bisa sampai rumah Paling cuma keluar 100 ribu rupiah per 3 bulan buat servis ringan Kalau suku jadang, biasanya awet dipakai setahun Namanya juga angkutan umum yang naik pasti ratusan Bahkan ribuan orang Kalau tidak kuat, dijamin pingsan Kalau naik kereta kayak gini Mesti kuat fisik nih Siap didorong Siap di tempat-tempat Siap di siput-siput Walau dari stasiun karet sampai Bekasi cuma 35 menit Lumayan juga kalau harus berdesakan Tapi tunggu 35 menit itu baru sampai stasiun Untuk sampai rumah Masih naik angkutan umum lagi Sehari bisa habis 15 ribu rupiah untuk angkutan umum Padahal harga tiket kereta hanya 3 ribu rupiah sekali jalan Kalau naik mobil sendiri sih Jangan bicara soal waktu Dijamin lama Yang penting kan kenyamanannya Dari kantor di daerah Gatot Subroto Sampai rumah di daerah Bintaro Makan waktu 2 jam 20 menit Gak terlalu capek sih Jalan pulang sekaligus olahraga Gaya hidup sehat sekaligus berhemat Kalau melihat macet tadi sih Sepertinya beda jauh tuh sama orang yang naik mobil Sampai juga di rumah Berangkat dari Gatot Subroto jam 6 Sampai rumah di Cimanggis jam setengah 8 Olahraga dapet sampai rumah cepat Walau kereta tidak berhenti di depan rumah Yang jelas perjalanan pulang jadi lebih cepat Hari ini kereta normal nih Dari kantor di daerah Sedian Man jam 6 Sampai rumah di daerah Bekasi jam setengah 8 Asyiknya jat segi udah di rumah Sepertinya biayanya beda tipis ya Tapi tunggu Ada yang belum masuk disini Kalau mau nyaman Ya harus punya mobil Mobil ini harga barunya 235 juta rupiah Sekarang Kalau dijual bekas Sekitar 215 juta rupiah Berarti Ada 20 juta yang harus dibagi 12 menjadi pengeluaran bulanan Biaya perawatannya Sekitar sejuta tiap 6 bulan Sepeda Walaupun capek Waktu tempuhnya lebih cepat daripada mobil Tapi Kalau setiap hari harus berhadapan Dengan pengendara motor dan kenal pot bus Lama-lama rontok juga badan Naik kereta Murah sih Tapi penuhnya kadang-kadang tidak manusiawi Apalagi kalau keretanya sudah terlambat dari jadwal Lebih nyaman karena tinggal duduk dan menikmati kemacetan Tapi Lebih mahal Lebih cepat Karena tergantung peti sendiri Dan bisa olahraga Tapi kena polusi dan rawan kecelakaan Murah meriah Tapi jadwalnya sering telat Dan pandetnya kadang tidak manusiawi Apapun pilihannya semuanya punya kekurangan dan kelebihan masing-masing Yang jelas Kalau angkutan umumnya sudah nyaman dan teratur Masa ia masih mau bawa kendaraan pribadi? Nah itu Zain memang banyak pilihan transportasi sih Tapi kok saya kayaknya lebih gampang naik mobil pribadi ya? Waduh kalau naik mobil pribadi itu yang suka bikin macet Karena gini sih Kalau naik mobil pribadi biasanya di jalan misalkan cuma dua mobil nih Terus kemudian isinya cuma Tapi kalau kamu naik kendaraan umum Satu mobil bisa beramai-ramai loh Iya sih mengurangi macet juga ya Tapi kalau saya lebih pilih naik sepeda Kenapa? Karena selain sehat juga Itu bisa mengurangi kemacetan Oh iya betul Tapi kalau ngomong-ngomong soal kemacetan Di Jakarta nih kayaknya macet udah biasa Makanya banyak juga kegiatan-kegiatan Yang dikondisikan untuk mengatasi kejenuhan masyarakat Dalam menghadapi kemacetan ini Contohnya Contohnya